Pemirsa hari pertama pembukaan Ibu Kota Nusantara untuk masyarakat umum pada hari ini berlangsung dengan sukses dan penuh antusiasma. Acara yang bertempatan dengan libur maulid Nabi Muhammad SAW ini menarik perhatian luas dari masyarakat yang ingin merasakan pengalaman perdana mengunjungi Ibu Kota Baru Indonesia. Hari pertama pembukaan Ibu Kota Nusantara untuk masyarakat umum pada hari ini, tepatnya pada tanggal 16 September 2024, berlangsung dengan sukses dan penuh antusiasma. Acara yang bertempatan dengan libur maulid Nabi Besar Muhammad SAW ini menarik perhatian luas dari masyarakat yang ingin merasakan pengalaman perdana mengunjungi Ibu Kota Baru Indonesia. Otorita IKN melaporkan bahwa kuota 300 tiket yang tersedia untuk hari perdana yang dapat diakses melalui aplikasi Aikno habis terjual dalam waktu kurang dari satu jam. Keterbatasan tiket menyebabkan banyak masyarakat yang belum mendapatkan kesempatan langsung berdatangan ke lokasi, berharap bisa mengunjungi IKN di hari-hari berikutnya. Ini adalah yang perdana 16 September bagi masyarakat umum bisa menikmati kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Jadi tujuannya adalah agar masyarakat bisa melihat sendiri bagaimana pembangunan Ibu Kota Nusantara ini berlangsung dan bagaimana pengerjaan yang bangunan-bangunan yang sangat indah. Ini ada ibu cahaya kami adalah agar masyarakat umum bisa menikmati langsung, kemudian juga mengetahui progresnya sampai di mana. Namun yang perlu diketahui bahwa masyarakat umum sebelum memasuki, dapat mengunjungi harus mendaftarkan diri lewat aplikasi yang disebut dengan Aikno. Jadi lewat aplikasi tersebut, ibu-ibu masuk ya tadi lewat aplikasi ya. Alhamdulillah semuanya lancar ya ibu ya. Nah tetapi ya, kalau misalnya sudah melebih batas kuota 300 memang tidak bisa lagi diakses, harus pilih hari yang berikutnya. Dari Kalimantan Timur, Tim Liputan BITV mengaporkan.